Kalau bukan dari petunjukmu, mana mungkin aku akan dapat memilih Di antara orang yang ku cinta, semua ku serahkan padamu Karena mati hidupku, ada di tanganmu Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri disini Apa kabar kalian? Semuanya para subrekat aku Dimanapun kalian berada Yang pasti nih ya, mau dimanapun kalian, di ujung berung manapun Aku doain kalian semuanya selalu sehat walafia tanpa kekurangan satu apapun Hari ini seger buger pastinya ya Kali ini kita beralih dulu nih dari rangkaian banyak nih MOP-MOP yang di cover-coverin sama Onyo lagu-lagunya Kita pindah dulu ke Indusiar ya Kita reaksiin dulu, Onyo nyanyiin lagu Aku dilahirkan untuk siapa? Di konser Pestaria kemarin Indusiar Aduh, sebenernya lagu ini kan dinyanyiin juga sama Onyo Di MOP Music Channel tuh ada di coverin sama Onyo Aku belum sempat denger, belum sempat reaksiin juga itu lagu Tapi aku penasaran karena ini lagu juga nih nyanyinya di Indusiar nih Ini lagu gak nanggung-nanggung nih Berat, parah beratnya Penyanyi dangdut aja belum tentu bisa nyanyiin lagu ini secara mulus Apalagi Onyo yang notabene penyanyi pop Hmm, gimana Onyo nyanyiin lagu ini ya? Langsung aja kita tontonin Onyo, aku dilahirkan untuk siapa? Tapi jelas ya, kalau kalian dilahirkan untuk subrek channel ini dulu Langsung aja kita tontonin Onyo, aku dilahirkan untuk siapa? Ini Onyo ya, gue bilangin ya Berani banget nyanyiin lagu ini Di panggung Indusiar Yang penyanyi dangdut semua nih isinya ya Apalagi di konser ini banyak banget penyanyi dangdutnya Dan bawain lagu ini lagi Itu yang gue salut Oh 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 Ini Onyo nyanyi Onyo nyanyinya Beda banget sama penyanyi dangdut Karena Onyo ini masukin pop banget Haruskah diriku Mengorbankan lagi Pokoknya nge-pop banget Onyo nyanyiin ya Kalau dan kan Haruskah diriku Mengorbankan lagi Cinta yang telah lahir Tadi Onyo beda banget Tuh, pop banget Tuh, pop banget Arif Enra ya Kisah darimu, darimu Ayo sih lembut Kini kuasanya Mampus Mampus Tuhan Lembut banget Kini kuasanya Tuh, dangdut tuh Sebenarnya Alaku siapa Tadi ada Arif Enra dan Beda banget Rasanya gak dangdut Dinyanyi ini Tuhan Lembut banget Lupa tolong diriku Yang sebenarnya Untuk siapa Mampus Dinyanyiin secara pop Ternyata enak ya lagu ini Karena selama ini kan dengeran tuh Dangdut, 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 dangdut Pas dinyanyiin sama Onyo yang Basicnya pop ya Unik lagunya jadinya Enak banget Rasanya enak banget Gila Ini lagu ya Ini lagu kan Aku aja denger pertama kali itu Icah lah nyanyiin Habis itu Raiga Raiga juga best banget Nyanyiin lagu ini Icah sama Raiga tuh best Nyanyiin lagu ini Dengan rasa enak Tapi ini Onyo Nyanyiin ini Rasanya enak banget Dengan cara yang Onyo sendiri Aku pikir tadi masih Interlude ya panjang Ternyata enggak Onyo langsung nembak Kalau bukan dari tanganmu Mana mungkin Rasanya enak banget Rasanya dalam banget Biarpun dia nyanyinya Beda banget sama endangdut Rasanya tetep juara Bener rasanya tetep juara Dan cengkoknya Beda banget Beda banget Ini juga aransemennya Memang enggak dibikin dangdut banget ya Aransemennya tuh masih Ngepop-ngepop gitu Tetep Enggak yang Kalau biasanya kan Full ada suling Ada gedang Segala macem Ini aransemennya Memang Enggak dangdut Aduh enak banget bagian situ Riff and runnya banyak banget Pokoknya banyak banget Riff and run Kalian bisa dengar sendiri Seperti tadi Ada berapa part tadi Dikasih Riff and run Sama Onyo Beda improvenya Mampus 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 enggak tuh Improvenya Beda Karena mati Hidupku Dimana tadi ya Ini improvenya Mungkin beda 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 Cara pemenggalannya Pengambilannya Beda banget Aku belum dengar nih Versi MOP Waktu kemarin Onyo cover Seperti apa Mungkin kayak gini juga Tapi ini Bener-bener Original banget Original banget Dari Onyo Diriku Lagi Mampus 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 enggak tuh Improve lagi Pengulangan langsung di improve Memang POP ya Improvenya Karena musiknya juga nge-POP ya Tapi endol Suri endol Endol Kendol Kendol Kan bisa bandingin ya Kalau penyanyi pop sama penyanyi dandut Asli nyanyi lagu ini jauh banget Berbeda, tapi ini beneran Kalau penyanyi dandut pasti mirip-mirip Cara-cara nyanyinya, tapi ini onyo Original, asli Ini onyo yang bikin kayak gini lagunya Mampu Di ujung-ujungnya ada banget Aku siapa Pasti dikasih-kasih gitu sama onyo Rift and run, rift and run yang cepat banget Coba tolong diriku Tuh ya PUSH Ini onyo nyanyinya Bener-bener di luar ekspektasi aku sih Aku pikir onyo akan berdandut Yang mirip-mirip lah sama Ical atau Raiga nyanyi lagu ini ya Ataupun originalnya lah Si Asep Irama Tapi ini bener-bener Berubah Berubah 180 derajat dari originalnya Oh Ada improv kayak gini juga nih Mampu Tuhan Tuhan Oh Oh Ini aransemen Aransemen Anak DA Tuhan Biasanya Biasanya ujung-ujungnya tuh makin teriak-teriak nih Ini aransemen DA nih yang dipake nih Salut gue sama Onyo Mampu 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 Wow 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 Gua kasih standing ovation dulu buat onyo Aransemennya Beda sama originalnya Kasih pop-pop gitu Terus endingnya tadi Itu aransemen Anak-anak DA nih DA Asia DA lagi kontes Aransemennya bener-bener yang bikin ujungnya menggelegar Dan disini Yang aku salut adalah Onyo bener-bener orisinil Nyanyi dengan caranya Onyo Berbeda banget dari semua yang pernah aku denger selama ini Lagu ini bener-bener Dan Selain itu improve-nya banyak banget Dan rasanya endol Ini sukses banget Onyo nyanyi lagu ini Wah ini bahaya nih Ini bener-bener Kayak judika nih Semua lagu dibabat nih sama Onyo Salud gue sama Onyo Gila nih Kita selanjut lagi nih ke lagu selanjutnya nih Ada 3 lagu Eh 3 Ada 3 lagu Onyo nyanyi Berarti sedua lagi nih Kita akan reaksiin lagi ya Jadi buat kalian semuanya Jangan sampai ketinggalan video reaksi dari aku yang terbaru Subrek channel ini Loncengnya nyalain sama share ke semua sosial media kalian Sampai ketemu di video selanjutnya Bye 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 bye